Jaman Rujudi Bidikir Al-Inah Watasqul Hayatu Binuri Huda Ini mahasiswa jurusan teknik, jurusan atau fakultasnya geografi, fakultasnya hubungan internasional Tapi yang dibicarakan kuliner Mending kalau kuliner itu dibicarakan dengan ilmiah Atau dari sisi yang berhubungan dengan bidangnya Bagaimana pertarungan masa depan ini Karena ini yang berhubungan internasional Perang kita di masa depan adalah perang di bidang pangan Nah itu baru nyambung dengan bidangnya Tapi kalau yang dibicarakan itu Nanti makan di mana? Di siang lalu makan di mana? Lalu dibicarakan menu Lalu bicara tentang jenis-jenis kudek Kudek itu ada yang sambalnya hitam Ada yang sambalnya merah Ada yang sambalnya bicara tentang sambal macam-macam Yang paling pedes kudek itu ada di mijilan Di nomor Jadi cerita tentang kudek Orang bertanya-tanya ini jurusannya hubungan internasional Tata-tata Bukan Alhamdulillah di sempatan pagi ini Di bulan Sya'awal Masa 14.8.10 Hijriah Kita bertemukan kembali oleh Allah Setelah beberapa rekan Kita ribur Sehingga ribur dari kajian Merutin ahad pagi ini Tentu banyak hal yang Patut kita lakukan Momentum seperti ini Ini yang akan kita coba Menjadikan kajian utama kita Kesempatan pagi ini Termasuk Tema Kajian dari Tasir Surat Al-Ahqaf Yang Sedihannya menjadi Tema kajian utama kita ini Temanya adalah berkaitan dengan Istiqamah Bahasan ini tentu hubungannya Sangat erat dengan Bahasan Pasca Ramadan Hubungannya erat dengan Alumni-alumni Ramadan Yang pertama Tentu kita patut bersyukur Ketika Allah SWT mempertemukan kita Dengan bulan Ramadan Dan hadisnya Sempat kita sampaikan di bulan Ramadan yang lalu Bahwa Bertemu dengan Sahabu Ramadan Dibandingkan dengan yang tidak bertemu Itu sudah cukup bisa Mengantarkan orang Bukan hanya masuk surga Tapi masuk surga lebih dulu Dari yang lain Dan itu kita bisa lihat pada hadis Yang terdapat di Sunan Ibn Majah Ketika Sahabat Tolha bin Ubaidillah Radhi Allah Menceritakan tentang Dua orang Dari Bali Yang masuk Islam Dua orang dari Bali ini Masuk Islam Bersamaan Kemudian yang satu Lebih sungguh-sungguh berislam Pada saat ada kesempatan berjihad Ikut jihad Sampai akhirnya mati syahid Sementara yang kedua Wafat satu tahun kemudian Dua orang ini Hadir dalam mimpi Sahabat Tolha bin Ubaidillah Kemudian sahabat Tolha Menunturkan Ketika saya berada Mimpi Saya tidur Kemudian saya melihat dalam mimpi Saya berada di depan pintu surga Ternyata kedua orang tersebut Berada di depan saya Dua orang tersebut Berada di depan saya Tidak lama kemudian Ada malaikat yang keluar dari surga Lalu mempersilahkan Masuk surga Pada orang yang wafat Belakangan Setahun kemudian Jadi bukan yang berjihad Bukan yang mati syahid Tapi justru yang wafat Belakangan Dan bukan mati syahid Wafatnya Dipersilahkan masuk surga duruan Kemudian Malaikat tersebut keluar lagi Baru mempersilahkan Yang mati syahid Yang dikatakan Sebagai orang yang lebih Sungguh-sungguh Berislam dari yang lain Dari yang kedua Ketika Sampai pada giliran saya Sahabat Tolha Malaikatnya mengatakan Pulanglah Karena belum saatnya Anda masuk surga Keesokan harinya Nanti atau paginya Sahabat Tolha Menceritakan mimpi tersebut Dan sampai pada Lingga Rasulullah S.A.W Ketika Dikonsultasikan Pada Nabi S.A.W Beliau Sebelumnya memastikan Terlebih dahulu Informasi yang sampai Bukankah Orang yang Masuk surga duluan Masih sempat hidup Setahun kemudian Dijawab oleh Sahabat Nah Tebal Ya Artinya orang yang Masuk surga duluan Memang sempat Hidup setahun kemudian Kemudian Nabi S.A.W Baru menjelaskan Alasan kenapa Orang tersebut Masuk surga Yang pertama Yang pertama Alasannya adalah Karena Sempat bertemu Bulan Ramadan Kemudian Dia puasa Ramadan Hanya cuma Satu Ramadan Yang kedua Yang kedua Karena Alasannya Sempat Mengerjakan Sholat Sebanyak Sekian Kali Sujud Sekian Kali Rukaat Dalam setahun Tentu Kalau mau dihitung Jumlahnya Sangat banyak Misalnya Kalau menghitung Sholat Yang ada Dalam Islam ini Sehari Yang wajibkan Lima Lalu tinggal Dikalikan 355 Misalnya Karena kalender Islam Maka Muncul Angkanya Ribu Sehari Tujuh belas Rukaat Kalau itu Menghitung Rukaatnya Jadi bukan Jumlah sholatnya Tapi Rukaatnya 17 Kali 355 Itu Tanpa Menghitung Sholat Sunnah Apapun Tidak ada Sholat Kobliyah Tidak ada Tahiyyadul Masjid Tidak ada Sholat Malam Dan tidak Sholat Sunnah Hanya Cuma 17 Rukaat Pas Hanya Yang wajib Saja Itu aja Tidak Pagi Hitung Sholat Idul Fidri Sholat Idul Adhan Silahkan Dihitung 17 Kali 355 Muncul Angka 6035 Kalau Menghitung Jumlah Sucudnya Tinggal Dikalikan 2 12 70 Sucud Dalam Setahun Dan Itu Tidak Menghitung Sucud Yang ada Pada Sholat Sunnah Angka Yang luar biasa Nabi Sallallahu Sallam Menjelaskan Ternyata Dua hal Tersebut Bukan Hanya Bisa Mengantarkan Orang Masuk Surga Tapi Masuk Surga Lebih Duduan Dari Yang Tidak Bertemu Jadi Ini kan Cara Tentang Dua Orang Sama Sama Baik Hanya Beliau Dua Sama Sama Beragam Islam Sama Sama Baik Tapi Yang Satu Bertemu Ramadan Yang Satu Lagi Tidak Bertemu Ramadan Yang Tidak Bertemu Ramadan Ini Mati Sahid Ternyata Bisa Dikalahkan Dengan Yang Sempat Bertemu Bulan Ramadan Yang Diberi Usia Satu Tahun Lebih Panjang Tentu Usia Yang Dimaksud Usia Dalam Islam Bukan Usia Biologis Karena Dua Orang Ini Tidak Dibahas Yang Satu Lebih Tua Dari Yang Lain Tapi Menghitung Start Dari Masuk Islam Bersama Sama Tapi Wafat Yang Satu Setahun Lebih Lama Selisih Satu Tahun Setahun Lebih Lama Ini Sempat Bertemu Ramadan Sempat Mengerasakan Sholat Dan Kalau Disebutkan Tentu Masih Ada Yang Lain Apa Tidak Pernah Infa Apa Tidak Pernah Mengerjakan Amal Amal Sholat Yang Lain Tentu Sangat Mungkin Bertemu Bulan Ramadan Dan Sempat Mengerjakan Sholat Satu Tahun Mengantarkan Orang Bukannya Masuk Surga Tapi Masuk Surga Lebih Dulu Dari Maka Kita Patut Syukuri Kalau Allah Pertemukan Kita Ramadan Dan 1400 Sampai Puntas Ini Sampai Hari Terakhir Bulan Ramadan Kita Diberikan Kesempatan Untuk Berpuas Karena Dia Tidak Bertemu Bulan Ramadan Bahkan Kalau Kita Sekedar Jalan-jalan Jadi Kota Jogja Ini Kita Bisa Lihat Di Pekan Terakhir Bulan Syabat Atau Satu Pekan Sebelum Tempat Ada Beberapa Gang Masang Bandera Putih Artinya Kan Ada Orang Yang Meninggal Ada Yang Meninggal Terima Beberapa Hari Menjelang Ramadan Dan Sekedar Kita Jalan Kita Kita Bisa Melihat Di Beberapa Tempat Dan Sangat Mungkin Yang Meninggal Dari Sekian Banyak Yang Meninggal Orang Yang Beragama Islam Cara Menjad Yang Sederhana Paling Gampang Menjad Di Kuburan Ada Pemakaman Kemarin Ada Pemakaman Tadi Ada Pemakaman Dua Hari Ada Pemakaman Nah Berarti Ada Yang Meninggal Atau Ngeceknya Di Rumah Sakit Ini Datanya Akurat Yang Meninggal Di Rumah Sakit IKU Muhammadiyah Yang Meninggal Di Rumah Sakit Sarjito Yang Meninggal Dan Beragama Islam Yang Meninggal Sebelum Ramadan Berapa Jumlahnya Itu Sudah Cukup Untuk Menunjukkan Bahwa Kita Ini Orang Dilihat Karena Dibikan Kesempatan Bertemu Bulan Ramadan Sampai Selesai Maka Ini Yang Pertama Supaya Kita Melihat Bahwa Ketemu Bulan Ramadan Istimewa Dan Nikmat Yang Luar Biasa Allah Berfirman Wa Intaudu Ni'mat Allah La Tuh Suha Jika Kalian Tidak Menghitung Nikmat Nikmat Allah Kalian Tidak Akan Pernah Sanggup Menghitung Sampai Kapanpun Kita Tidak Sanggup Menghitung Dan Itu Bisa Kita Cek Dan Kita Buktikan Kalau Ingin Latihan Ingin Latihan Sederhana Untuk Mengecek Kemampuan Kita Menghitung Nikmat Tersebut Misalnya Detik Sekarang Kalau masing-masing Dikasih Kesempatan Sekarang Modalnya Tidak Usah Pakai Kertas Pakai HP Ngetik Lalu Dikiripkan Lewat WA Sekarang Semua yang Hadir Menuliskan Nikmat Apa yang Didapatkan Sekarang Kita Tidak Sanggup Dan Ini Pernah Dilakukan Oleh Salah Seraf Pada Yang Hajit Diminta Untuk Menuliskan Yang Terbanyak Yang Bisa Menuliskan Sampai Hampir Tujuh puluhan Itu pun Setelah Dibaca Masih Ada Yang Luput Masih Ada Yang Luput Dan Belum Masuk Ada Tujuh puluhan Nikmat Yang Dirasakan Sekarang Dan Bagaimana Cara Menghitungnya Macam-macam Salah Cara Yang Susah Untuk Dibatasi Jumlahnya Adalah Kalau Kita Bicara Nikmat Coba Bayangkan Seandainya Nikmat Itu Dicabut Misalnya Gini Sekarang Alhamdulillah Semua Kita Bisa Melihat Dari Kasian Taksir Alhamdulillah Bisa Buka Musah Bisa Melihat Nah Itu Nikmat Dan Itu Harus Disebutkan Sebab Apa Sebab Kita Bandingkan Dengan Yang Tidak Bisa Melihat Nah Kalau Kita Menghitungnya Dengan Cara Seperti Itu Maka Banyak Sekali Maka Ada Nikmat Mata Dan Nikmat Mata Kalau Kita Sebutkan Kita Detalkan Tidak Hanya Bisa Melihat Tapi Juga Bisa Melihat Dengan Jelas Ada Yang Punya Mata Tapi Kalau Melihat Dengan Susah Dengan Susah Ada Yang Bagi Kacamata Maafin Teman-teman Yang Bagi Kacamata Kan Bisa Merasakan Kadang-kadang Kalau Lihat Ada Bagi Kacamata Kemudian Dimiringkan Melihat Sesuatu Kalau Dekat Kita Bisa Memaklumi Karena Memang Kemampuan Melihat Ada Kalau Melihat Jarak Dekat Jarak Jauh Perlu Alat Bantu Ada Justru Tidak Membutuhkan Alat Bantu Saya Kalau Jauh Jelas Kalau Dekat Malah Susah Ada Yang Sebaliknya Dan Itu Kalau Didetailkan Lagi Banyak Bahasanya Menjadi Panjang Itu Hanya Cuma Satu Nikmat Itu Nikmat Lalu Nikmat Telinga Nikmat Menghirup Udara Di Waktu Coba Lihat Kalau Kita Berkunjung Ke Rumah Sakit Ada Orang Yang Susah Bernafas Sampai Harus Dibantu Dengan Alat Hanya Cuma Bernafas Bisa Bernafas Dan Kalau Kita Melihat Nikmat Itu Kita Merasakan Luar Biasa Ada Orang Bayar Mahalnya Luar Biasanya Cuma Untuk Bisa Bernafas Setelah Itu Apalagi Kalau Mau Disebutkan Semua Dari Ujung Ramad Sampai Ujung Kaki Rasanya 60-70 Terlalu Sedikit Makanya Allah Berfirman Jika Kalian Menghitung Nikmat Nikmat Allah Kalian Tidak Berasa Menghitungnya Karena Tidak Berapa Jumlahnya Kalau Sekarang Ini Sudah Canggih Ada Alat Untuk Membantu Kalau Perlu Pakai Excel Kalau Perlu Pakai Aplikasi Ini Dan Itu Silahkan Meskipun Ada Aplikasi Menghitung Nikmat Itu Tidak Ada Tapi Kalau Memhitung Kita Akan Meyakini Bahwa Tidak Sanggup Kita Hitung Ini Yang Kedua Yang Kita Bersyukur Dipertemukan Dengan Bulan Ramadan Kemudian Yang Ketiga Ketika Kita Masuk Bulan Sawal Seperti Ini Ada Pelajar Dua Apa Tiga Poinnya Dihitung Sendiri Yang Jelas Poin Berikutnya Pada Saat Kita Berada Di Bulan Cowok Seperti Ini Ada Aktivitas Muhasabah Yang Patu Kita Lakukan Ramadan Yang Sudah Kira Jalan Ada Puasanya Ada Tarawih Ada Tilawah Al-Qur'annya Ada Ikut Kajian Sebagian Masjid Sehari Tiga Kali Pada Subuh Menjelang Buka Puasa Dan Tarawih Termasuk Masjid Kita Sudah Umum Di Banyak Tempat Ada Yang Dua Kali Tapi Paling Tidak Sehari Dua Kali Termasuk Minimal Dan Banyak Di Antara Jemaah Itu Yang Terbiasa Ikut Kajian Sehari Dua Kali Juga Tidak Biasa Ada Tidak Terasa Terbebani Karena Ada Sebagian Orang Yang Merasa Hadir Di Kajian Menjadi Beban Tapi Begitu Kita Coba Di Bulan Ramadhan Ternyata Bisa Juga Dua Kali Tiga Kali Padahal Sebagian Itu Adalah Orang Orang Yang Selama Ini Jarang Ikut Kajian Ternyata Bisa Nah Kalau Muhasabah Kita Coba Lihat Sekian Banyak Amal Yang Kita Kerjakan Di Bulan Ramadhan Kekurangan Kekurangan Kelemahan Kelemahan Yang Ada Yang Bisa Kita Perbaiki Dan Kita Cucur Pada Diri Kita Misalnya Selama Bulan Ramadhan Salat Taraweehnya Ada yang Tidak Lengkap 30 Kali Ada yang Hanya 26 Ada yang 20 Sekian Ada yang Tidak Lengkap 30 Nah Kalau Tidak Lengkap 30 Waktu Itu Kita Menutupi Kekurangan 6 Karena Gini Ada yang Mungkin Pada Solat Taraweeh Dalam Posisi Mudik Jadi Tidak Sempat Solat Taraweeh Berjamaah Bersama Berjamaah Hati Kalau Bersama Lebih utama Kalau Dikerjakan Sendiri Semua Ulama Sepakat Jelas Bolehnya Kemudian Kalau Bicara Tentang Solat Taraweeh Atas Solat Malam Dan Solat Solat Sunnah Semua Ulama Dengan Berbagai Malihatnya Sudah Membahas Tentang Boleh Solat Dikerjakan Di Atas Kendaraan Bahkan Hadis Hadis Jelas Habis Pernah Mengerjakan Solat Sunnah Di Atas Kendaraan Dan Menghadapnya Mengikuti Arah Kendaraan Kalau Kita Naik Kereta Bisa Kalau Kita Naik Bus Bisa Kalau Kita Naik Mobil Mobil Pribadi Kalau Bukan Pada Posisi Supir Memungkinkan Memungkinkan Untuk Solat Ada Ada Yang Berjalannya Malam Dan Semalam Apalagi Ada Sebagian Yang Karena Terjebak Macet Kan Jadi Panjang Kan Waktu Solat Jadi Panjang Nah Tapi Ada Yang Tidak Solat Sama Sekali Nah Itu Bentuk Puasa Itu Solat Malam Terus Puasanya Ada Yang Puasa Dan Kita Evaluasi Roma Tentang Ini Apakah Kualitas Puasa Kita Masih Di Level 1 Yang Disilahkan Seumul Umum Puasanya Umum Puasa Hanya Cuma Pokoknya Tidak Makan Tidak Minum Tidak Membatalkan Tidak 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 Itu sah Secara Fikir Tapi Ada Yang Sudah Mulai Naik Meningkat Ya Maksiat Yang Selama Ini Kerjakan Berhasil Diminimalkan Bahkan Ada Yang Sudah Diminimalkan Nah Kalau Kita Termasuk Yang Begitu Kita Patut Syukur Tapi Kalau Masih Ada Berapa Maksiat Yang Harus Menjadi BN Kalau Dinaikkan Lagi Masih Adakah Hal Hal Yang Kurang Tidak Bermanfaat Yang Kita Kerjakan Selama Bulan Pemotor Tidak Puasa Tapi Belum Bisa Mengamalkan Hadis Termasuk Tanda Baiknya Islam Seseorang Meninggalkan Yang Tidak Menjadi Urusannya Atau Tidak Bermanfaat Untuk Dirinya Itu Meliputi Apa Saja Itu Bisa Diurut Dari Atas Saja Pikiran Berapa Kali Selama Kita Puasa Memikirkan Sesuatu Yang Tidak Perlu Dipikirkan Apa Bentuknya Di Antara Yang Tidak Perlu Kita Pikirkan Adalah Memikirkan Urusan Agama Atau Urusan Dunianya Orang Lain Yang Tidak Berhubungan Dengan Kita Misalnya Gini Ada Orang Pulang Dari Pasar Belanja Terus Kita Lihat Plastik Isinya Ada Bawang Cabai Lombong Ada Sayur Ada Terus Kita Mikirkan Ini Kok Beli Bawang Cuma Sedikit Bawang Merah Ngapain Mikirkan Bawang Orang Itu Urusannya Orang Mau Beli Bawang Bertonton Atau Beli Bawang Cuma Sepere Empat Kilo Itu Urusannya Kita Mikirkan Ngapain Asing Masing Berkaitan Dengan Keurusan Dan Keperluan Pribadian Ada 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 Selalu Mikirkan Apalagi Kalau Sampai Pada Berkomentar Tentang Apa Dilakukan Oleh Orang Sementara Itu Tidak Berhubungan Bilih Kalau Mau Diteruskan Jadi Pajam Kecuali Itu Masuk Dalam Amar Maruf Nahim Mungkar Jadi Kalau Cuma Begitu Lalu Kita Lihat Dan Kita Memikirkan Hal-hal Yang Tidak Tidak Belum Kita Pikirkan Selama Belum Ramadan Berobanya Seperti Itu Pikirannya Kedua Mata Berobanya Kita Melihat Sesuatu Yang Tidak Boleh Dilihat Sebaiknya Tidak Dilihat Tidak Perlu Dilihat Tapi Kita Melihat Dan Waktu Kita Ada Habis Atau Kita Luwakkan Waktu Itu Kalau Dalam Sehari Ternyata Jumlahnya Banyak Bulan Roma Setelah itu Pindah Lagi Ketelinga Berapa Kali Kita Mendengar Dalam Sehari Yang Tidak Perlu Dengar Yang Tidak Boleh Dengar Terus Lagi Kemulut Berapa Kali Kita Mengucapkan Yang Tidak Perlu Kita Ucapkan Yang Tidak Boleh Ucapkan Terus Lagi Tangan Kaki Hal Hal Yang Tidak Perlu Dilakukan Bahkan Tidak Boleh Dilakukan Tidak Membatalkan Puasa Tapi Bisa Menghabiskan Pahala Puasa Itulah Sebetulnya Makna Dari Ungkapan Sebagian Ulama Yang Mengatakan Bahwa Beberapa Amalan Membatalkan Puasa Maksudnya Amalan Amalan Tersebut Menghabiskan Pahala Puasa Kita Puasa Tapi Tidak Dapat Apa Itu Sama Seperti Orang Hampir Sama Seperti Orang Yang Tidak Menkerja Kenapa Sudah Capai Puasa Tidak Ada Pahala No Kan Sama Seperti Orang Yang Batal Puasanya Jadi Tidak Ada Apa Adinya Ini Bukan Menggunakan Bahasa Pendekatan Fikir Tapi Seakan Akan Sama Dengan Orang Yang Batal Puasanya Kan Rugi Kita Solat Tapi Tidak Ada Pahala Solat Puasa Tidak Ada Pahala Puasa Zakat Tidak 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 Habis Dengan Dosa Dosa Yang Jadi Zakat Ini Betul Muhasabah Dan Kalau Mau Dilihat Muhasabah Ini Biasanya Dibagi Dua Muhasabah Dalam Sekala Pribadi Dan Untuk Amalan Tertentu Juz Iyan Misalnya Saya berbicara tentang Mahasabah untuk diri saya sendiri Ramadhan tahun ini Belum mengoptimalkan Tilau Quran Masih ada waktu-waktu yang bisa membaca Quran Tapi tidak membaca Quran Ramadhan tahun ini 1410 juta ini Masih ada Beberapa amalan Yang seharusnya bisa dikerjakan Lebih baik Tapi kita belum Akutam yang terbaik Berapa kali Berapa kali kita bisa sholat di masjid Dan bisa berjamaah Di sholat pertama Tapi kita datang terlambat Padahal bisa Memungkinkan di sholat pertama Ada yang begitu adhan Tidak segera bergegas Dengar adhan Tapi tidak bergegas untuk segera berbudu Segera berangkat ke masjid Ya masih santai-santai Sampai akhirnya komat Baru berangkat Akhirnya Masuk Berapa kali kejadian seperti ini Nah Kalau kita sudah biasa menghitung Kita akan melihat ternyata Jumlahnya Satu Ramadan Itu bukan bisa belasan Tapi ada yang puluhan Satu Ramadan aja Nah ini muhasabah Nah ini muhasabah Dan silahkan nanti Di hidup muhasabah yang lain Yang sifat yang pribadi Tapi yang kedua Ada muhasabah Untuk Baik diri kita Maupun untuk umat secara keseluruhan Umat secara keseluruhan Artinya Bukan hanya untuk pribadi Tetapi untuk Kaum muslimin secara umat Apa bentuknya Di antaranya lah Kita muhasabah Dengan Banyak hal yang sudah Kita dapatkan dalam Kehidupan kita sehari-hari Bisa merusak Ramadan kita Merusak puasa kita Atau Menggaguh Kehusuan puasa kita Misalnya Kita Melakukan muhasabah Terhadap Media-media Yang melakukan Pemberitaan Tidak Menunjang Pada Ibadah Ramadan kita Coba lihat Di bulan Ramadan Di tahun ini Bukan cuma tahun ini Tentunya Kalau dilihat Tahun lalu Dua tahun yang lalu Tiga tahun yang lalu Ada sekian banyak media Yang Menampilkan Tayangan-tayangan Yang sangat Tidak pantas Sangat tidak layak Kita ambilkan Di bulan Ramadan Ada yang bertahun-tahun Berulang-ulang Misalnya tayangan Ketika Al-Muslimin Sedang sahur Di televisi Ada yang menampilkan Tayangan Menghadirkan Bukan ustad Penceramah Tapi Pelawak Ya sambil Nisi waktulah Yang Pengirsa di rumah Makan Kemudian Menghadirkan pelawak Entah Satu Dua Sekian orang Dan Ngobrolnya Ngelantung Sangat kemari Yang tidak Bermanfaat Untuk Ramadan Pasti Ini adalah Mempengaruhi Cara kita Menjalankan Kuasa Ramadan Karena Apa yang kita Lihat Apa yang kita Dengar Termasuk Apa yang kita Pikirkan Sangat berpengaruh Pada Kualitas diri kita Termasuk Kualitas kita Menjalankan Kuasa Ramadan Coba Kalau kita Sekarang Sekarang kita Bicara Teman-teman Yang mahasis Kalau Sekarang kita Punya teman Atau Aktivitas Yang kita Jalani Dalam sehari-hari Lebih Banyak Teman Termasuk Lingkungan Aktivitas Yang ada Yang membuat Kita ini Sibuk Dengan hal-hal Yang kurang Bermanfaat Pasti Kualitas kita Maka kita Bisa lihat Ada yang Sama-sama Kuliah Sama-sama S1 Dan Kalau Mau Bicara Lulus Sama-sama Lulus Sama-sama Diwisudan Tapi Kualitasnya Redah Ini Kuliah S1 Tapi Cara Berpikirnya Nalarnya Narasinya Dan Banyak Hal Termasuk Analisa Dangkal Kok Kayak Seperti Anak SMA Bahkan Ada yang Lebih Redah Kenapa Itu Bisa Jadi Karena Terbawa Dengan lingkungan Ketika SMA Begitu Masuk Ke Perluan Tinggi Teman-teman Yang Ada Bukan Teman-teman Yang Menunjang Dia Untuk Menjadi Orang Yang Berkualitas Kalau Kita Sering Ketemu Orang Ketika Ketemu Yang Dibicarakan Kajian Semina Workshow Bedah Buku Kegiatan Kegiatan Ilmiah Yang Dibatkan Maka Pasti Bobot Dan Kualitasnya Tidak Akan Sama Dengan Yang Dibicarakan Yang Yang Dibicarakan Yang Pertama Lawan Jenis Kalau Pasti Yang Laki-laki Bicarakan Yang Dibicarakan Akhwan Yang Akhwan Kumpul Bicarakan Ikhwan Tapi Ngobrolnya Begitu Berkutan Disitu Dan Guyonannya Kapan Ngobrolnya Banyak Jadi Mau jadi Juara bertahan Masih Juara bertahan Terjomblo Dan Istilah-istilahnya Jadi Sangat Kaya Tapi Istilahnya Disitu Terus Ngobrol Apa Kembali Disitu Seperti Iklan Teh Titik-titik Apapun Makannya Minumnya Itu juga Ada yang Begitu Aku pun Ngobrolnya Baliknya Kesitu Lagi Sampai Banyak Ngobrol Terus Oh Ini Dua Dua Jadi Hubungkan Dengan Nikah Hubungkan Dengan Apa Jadi Ini kan Kalau kita Ketemu Orang Seperti Ini Lama Kelamaan Kita Terpengaruh Dikit-dikit Ngobrolnya Tuh Yang Dibicarakan Kalau Yang Dibicarakan Itu Mengarah Kepada Persiapan Mematangkan Mendewasakan Tentu Kita Dukung Tapi Yang Dibicarakan Cuma Goyon Begitu Kemudian Apalagi Ada yang Lebih Parah Dan Lebih Buruk Lebih Jauh Dari Bukan Cuma Sampai Yang Dibicarakan Mempersiap Rumah Tangga Selain Membicarakan Tadi Bukan Jenis Membicarakan Makanan Ini Mahasiswa Jurusan Teknik Jurusan Atau Fakultasnya Geografi Fakultasnya Hubungan Internasional Tapi Yang Dibicarakan Kuliner Mending Kalau Kuliner Dibicarakan Dengan Ilmiah Atau Dari sisi Yang Berhubungan Dengan Bidang Bagaimana Pertarungan Masa depan Ini Yang Berhubungan Tenas Perang Di masa depan Perang Di bidang Pangan Nah Itu Baru Nyambung Dengan Bidang Tapi Kalau Yang Dibicarakan Nanti Makan Di mana Di siang Lalu Makan Di mana Lalu Dibicarakan Penuh Bicara Tentang Jenis-jenis Gudak Gudak Itu Ada sambalnya Hitam Ada sambalnya Merah Ada sambalnya Bicara Tentang sambal Macam-macam Yang Paling Pedis Gudak Itu Ada Di Nijilan Di Noma Jadi Cerita Tentang Orang Tanya Jurusnya Hubungan Internasional Apa Tata Boga Kok Pinter Sekali Bicara Tentang Makanan Selama Ini Kuliah Juga Gak Jelas Ada Masuk Kelas Tubuhnya Tapi Bacaan Bacaan Sampai Penguasaan Pada Kaidah Kaidah Ilmu Ilmu Yang Terkait Dengan Fakultas Gak Dikuasai Makanya Begitu Lulus Ada Yang Orang Tanya Ini Dulu Jurusannya Apa Kok Bisa Ada Jurusnya Fakultas Syariah Tapi Begitu Lulus Buka Retail Komputer Kemudian Service Komputer Terambil Luar biasa Sementara Yang Di Jurusan Tersebut Masuk Ke bidang Yang Lain Hal Seperti Ini Ada Yang Bisa Diminimalkan Dengan Bagaimana Kita Mengasah Kalau Kita Sering Yang Kita Bicarakan Yang Kita Lihat Yang Kita Dengar Termasuk Teman Teman Yang Berhubungan Dengan Ilmu Maka Menguatkan Kemauan Dan Semua Kita Apalagi Dalam Proses Belajar Seperti Sekarang Sangat Membutuhkan Seperti Ini Terus Terang Kami Pun Yang Sudah Terlanjur Diposisikan Sebagai Dari Balik Atau Apapun Namanya Harus Tersemaju Menambah Maasa Pengetahuan Ada Agenda Entah Tahunan Enam Bulanan Ada Agenda Agenda Untuk Meningkatin Teman Nah Pribadi Misalnya Punya Agenda Rutin Tahunan Minimal Satu Pekat Yang Tidak Boleh Disibukannya Kegiatan Dakman Hanya Sibuk Kegiatan Belajar Itu Yang Tahunan Ada Ada Yang Bulanan Ada Yang Harian Karena Kalau Tidak Menambah Ya Habis Jadi Betul-betul Selama Setup Pekan Itu Dari Mulai Bangta Sibuk Atau Sebelum Sibuk Sampai Setengah Dua Belas Malam Kegiatannya Untuk Belajar Bahkan Tahun Ini Ada Kegiatan Yang Bersamaan Yang Sama-sama Penting Sama-sama Bagus Dan Tidak Bisa Dihadir Dulu Karena Bersama Ya Satu Programnya Meng Mengkaji Dengan Beberapa Ulama Dari Beberapa Negara Tentang Sunnah Ilahiyah Atau Sunnah Tumbah Tema Besarnya Itu Lalu Kemudian Dikaitkan Dengan Benahal Tapi Di Waktu Yang Sama Dengan Durasi Yang Hampir Sama Juga Ada Kegiatan Kajian Menyelesaikan Kitab Sunnah Abidawin Dari Hadis Pertama Sampai Hadis Terakhir Sekian Ribu Hadis Diselesaikan Dalam Waktu Satu Pekan Programnya Juga Sama Mulai Jam Berapa Mulai Materinya Mbak Jam 10 Malam Ada Yang Ikut Disini Dan Ada Tempatnya Jaraknya Tidak Terlalu Jauh Jarak Atas Dua Acara Tapi Masalahnya Waktunya Bersamaan Maka Pilihannya Cuma Ikut Yang A Tapi Apapun Pilihannya Dua Duanya Sama Sama Baik Mau Ikut Yang Di Program A B Ada Program Untuk Meningkatkan Muam Ini Ini ada Tahunan Malutin Maka Kita Bisa Lihat Di Pekan Pertama Pekan Kedua Bulan Sya'wal Ada Banyak Ustadz Yang Tidak Beraktifitas Dan Ini Program Yang Harus Dilakukan Oleh Sebagian Ustadz Sebagian Ta'i Malik Untuk Meningkatkan Kemampuan Kan Bagus Kalau Setiap Tahun Misalnya Alhamdulillah Tahun Ini Menyelesaikan Sunan Arfi Jalun Khatam Dari Awas Liburan Yang Akan Datang Senan Ibn Majah Liburan Yang Akan Datang Kitab Hadis Berikutnya Itu Kalau Urutannya Kitab Kalau Itu Urutannya Kitab Ada Tematik Ada Yang Apa Program Ya Tapi Harus Ada Waktu Untuk Berhenti Semua Semua Kita Harus Melakukan Ini Supaya Kita Bisa Melihat Bahwa Ada Bagian-bagian Dari Aktivitas Kita Ini Yang Perlu Kita Evaluasi Ini Bahasa Maha Sabah Sebab Kita Singkul Di bulan Ramadan Kita Menyayangkan Beberapa Media Yang Memberitakan Dengan Cara Seperti Kita Sebutkan Ada Hal Yang Kurang Bermanfaat Hanya Cuma Menampilkan Yang Lucu Kita Bisa Ketawa Orang Cape Orang Sudah Bosen Dimana Mana Yang Lucu Itu Kalau Sesuai Porsinya Lepas Tapi Kalau Lucu Terus Orang Lihat Udah Nggak Ketawa Lagi Coba Kalau Misalnya Lihat Ada Menghadirkan Pelawak Apalagi Pelawak Nggak Cerdas Kan Kekurangan Bahan Akhirnya Kita Nonton Kita Sudah Nggak Ketawa Lagi Karena Udah Nggak Lucu Bernah Dengar Lucu Tidak Perlu Dirancang Tidak Perlu Didesain Meskipun Tidak Selah Tapi Bisa Jadi Lucu Itu Dia Menjadi Lucu Karena Spontan Maka Sesuatu Lucu Kadang Cukup Dengan Aktivitas Kemudian Ada Lucu Spontan Menarik Tapi Kalau Disiapkan Seperti Begini Ini Kegiatannya Dan Judulnya Lahwa Ini Ikuti Lahwa Mana Lucunya Ada Yang lucu Tapi Karena Sudah Pernah Dengar Ya Nggak Terlalu Tertarik Ini Kehabisan Bahan Nah Selain Itu Tayangan Tayangan Yang lain Coba Perhatikan Ada Media Yang Selama Sekian Kali Ramadan Hampir 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 Tidak 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 Menampilkan Sholat Tarawih Yang Panjang Sholat Tarawih Yang Tapi Yang Ditampilkan Apa Sholat Tarawih Yang Super Cepat 23 rokaat Dalam Waktu Hanya Sekian Menit Kalau Dihitung Satu rokaatnya Hanya Sekitar Tiga puluhan Detik Terus Kemudian Biar Rame Kalau Di media Namanya Menggoreng Betul Menggoreng Ngodok Ngerebus Digoreng Supaya Kemudian Itu Menarik Gimana Diwacar Ini Jambaat Gimana Mas Jambaat Di Masjid Sudah Berapa Kali Biar Rame Setelah Itu Ditanya Ustadz Ditanya Imam Kemudian Di Rame Lama Yang Ditayangkan Kepada Sholat Yang Seperti Kemudian Setelah Itu Yang Diwacarai FUI Gimana Ini Dengan Sholat Yang Seperti Kemudian Masyarakat Pandangan Masyarakat Tentang Sholat Karyawan Swasta Yang Ini Ngapain Gitu Ya Kita Bisa Lihat Ada Media Yang Kerjanya Merusak Seperti Ini Kan Merusak Kenapa Kok Tidak Menampilkan Sholat Yang Lalu Sholat Yang Pajang Yang Justru Hakikat Sholat Tarawih Kan Disitu Bukan Yang Cepat Kan Namanya Tarawih Jama' Dari kata Tarawihah Akar Katanya Rohah Bahasa Dujuhnya Rehat Rohah Kan Rehat Rehat Istirah Kenapa Istirah Karena Sholat Panjang Karena Panjang Kemudian Istirah Aisyah Kan Setelah Meriwatkan Sholat Yang Sembelas Rokaat Aisyah Mengingatkan Dengan Menyampaikan Dua Kata Kunci Jangan Tanya Panjang Dan Bagus Bayangkan Ini Rasulullah Bukan Kita Rasulullah Kan Sholat Sudah Bagus Sudah Sudah Panjang Terus Untuk Tarawih Dikasih Tambahan Lagi Jangan Tanya Panjang Dan Bagus Artinya Sholat Tarawih Panjang Dan Bagus Sholat Duhur Kan Beliau Bagus Kan Rasulullah Yang Dibicarakan Ini Sholat Tarawih Masih Dikasih Keterangan Artinya Apa Jangan Lagi Tanya Panjang Dan Bagus Itu Jelas Panjang Bagus Makanya Kemudian Al-Hafri Dibna Hajar Dan Beberapa Ulama Menjelaskan Kenapa Istirahat Karena Sholatnya Panjang Maka Perlu Istirahat Maka Kita Kalau Memahami Hakikat Tarawih Seperti Ini Justru Yang Kita Cari Sholat Sholat Tarawih Yang Panjang Yang Bagus Ada Sholat Tarawih Yang Setengah Jangan Ada Sholat Tarawih Yang 40 Menit Alhamdulillah Ramadhan Tahun ini Sempat Sholat Di Masjid Di Jogja Ini Yang Pada Malam Sebelumnya Sholat Tarawih 30 Menit 35 Menit Tapi pada Malam Terjadwal Di Masjid Itu Sholat Tarawih Satu Jam Sebelas Roka Maka Selesainya Hampir Jam Sembilan Selesai Sholat Tarawih Sebelas Roka Selesai 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 Ramadhan Sempat Tanya pada Sebagai Taknetnya Dan Beliau Menyampaikan Memang pada Malam itu Yang terpanjang Alhamdulillah Kita bersyukur Dapat kesempatan Sholat Yang Lama Tidak Tidak Biasa Malam Sebelumnya Juga Sampai Satu Jam Malam Sesudah Juga Tidak Sampai Satu Tapi Pas Malam Itu Imam Nya Imami Sampai Satu Jam Ya Tentu Satu Jam 60 Menit Pas Habis Sekitar Satu Jam Bersyukur Dapat Yang Lama Lalu Apa Lagi Ini Evaluasi Evaluasi Mohasabah Mohasabah Anak Ceritanya Malam Ini Pengalaman Yang Dibahan Untuk Kita Melaklum Asab Dan Mersyukur Dan Rasa Syukur Kita Berkali-kali Karena Alhamdulillah Roma Tentu Ini Sempat Mendapatkan Hal-hal Islimewa Di Tarawih Dapat Sholat Yang Satu Jam Sebelas Rokat Sholat Yang Satu Jus Satu Malam Sholat Yang Juga Waktu Tidak Inget Persis Sepertinya Justru Sedikit Tetapi Yang Jelas Setiap Rokatnya Minimal Dua setengah Halaman Di Musabah Perokatnya Tapi Yang Menarik Adalah Ada Istirahat Jadi Itu Di Depok Bukan Depok Depok Sini Tapi Depok Jawa Barat Kerjakan Salat Di Sana Setelah Dua rokaan Salat Dua rokaan Salat Empat rokaan Dan Istirahat Dan Kemudian Baru pertama kali Juga Salat Di Situ Sebetulnya Tidak Direncanakan Akan Salat Di Situ Tapi Kebetulan Ada Kegiatan Sebelumnya Dan Yang Bertemunya Seletar Itu Tidak Ada Kultum Setelah Salat Misah Salat Sunnah Badi Isyah Bilanjukan Dengan Salat Farah Dua rokaan Salah Dua rokaan Salah Kemudian Istirahat Waktu itu Ketika Istirahat Duduk Sempat Kaget Imamnya Kok Pergi Jadi Imamnya Pergi Meninggalkan Terus Kemudian Jamah Juga Ada Salah Jor Semudian Ada Yang Berdiri Ini Bumber Terus Bumber Oh Tidak Ini Istirahat Ternyata Tarawih Itu Betul-betul Istirahat Kalau Dibilang Panjang Memang Panjang Jadi Satu rokaan Satu rokaannya Ayat yang Dibaca Sekitar Dua Setengah Sampai Tiga Halaman Dan Nanti Sesekali Kalau Mau Coba Praktikan Ya Tinggal Ngaji Kalau Ngaji Halaman Berapa Menit Kalikan Lima Kalikan Enam Itu Berdirinya Aja Dan Rukuknya Pun Dibuat Agak Pacar Jadi Terasa Kalau Capek Tapi Yang Menarik Ada Istirahat Istirahat Imam Keluar Sebagai Jemaah Juga Ada Yang Keluar Yang Pindah Tempat Ternyata Memang Betul Untuk Istirahat Jadi Istirahat Waktu Tidak Sampai Sepuluh Menit Jadi Betul Istirahat Setelah Itu Ada Yang Datang Silahkan Minum Teh Ini Luar Biasa Salat Tarawih Ada Istirahat Dan Ada Teh Setelah Itu Persiapan Salat Berikut Setelah Itu Masuk Ke Rokaan 5 5 6 2 Rokaan Dengan panjang Yang Hampir Sama Sebelumnya 7 8 Juga Itu Sudah Biasanya Sampai Ismar Alam Kala Alam Kuliah Yudha Firun Dan Alih Mas Tapi Yang Menarik Adalah Ada Istirahat Terus Terus Pribadi Itu Pengalaman Pertama Seumur Hidup Solat Tarawih Ada Istirahat Yang Istirahat Benar-benar Istirahat Kalau Istirahat Cuma Sebentar Istirahat Setengah Menit Itu Sudah Banyak Sering Masih-Masih Tapi Kalau Istirahat Sampai Bermenit Menit Istirahat Lebih 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 5 Menit Lebih dari 7 Menit Ya Baru Pertama Kali Tidak Jadi Kita bersyukur Ketemu Dengan Salat Tarawih Yang Seperti Ya Cuma Yang Belum Kesampaikan Karena Memang Soal Jarak Dan Juga Berkesempatan Mendapatkan Salat Tarawih Yang Terpanjang Seperti Kawan-kawan Yang Di Magetan Salat Tarawih 8 Jam Ya Mulai Pak Desa Sampai Sekitar Jam 3 3 4 4 Itu Salat Yang Betul Betul Panjang Seperti Itu Yang Belum Kesampaikan Karena Masalahnya Posisinya Harus Ketimur Saatnya Ada di Jogja Kan Lebih Enak Kita Gak Perlu Jauh-jauh Safar Tapi Kita Cukup Bisa Akses Atau Ada Kegiatan Yang Bersama Di Tempat Dan Ini Yang Belum Kesampaikan Meskipun Alhamdulillah Sempat Merasakan Salat Witir Di Masjid Haram Pada Malam 27 Tahun Ini Di Rokaat Terakhir Rokaat Terakhir Witir Jadi Satu Rokaat Terakhir Di Malam 27 Jadi Rokaat Lengkap Dengan Kudut Witir Itu Satu Rokaat Hampir Kalau tidak Setelah 17 Menit Kalau Sampai Silahkan Dibayangkan Kalau Satu Rokaat 15 Menit Satu Rokaat Menit Kerasa Di Kaki Berdiri Yang Lama Sekali Dan Satu Rokaat Yang Sekitar 15 Menit Yang Dominant Berdirinya Kalau tidak Selah 19 Menit Dan Sebelum Jadi Witir Dua Rokaat Salam Kemudian Satu Rokaat Salam Sebelum Witir Sempat Lihat Jam Mulai Jam Kemudian Setelah Selesai Witirnya Lalu Lihat Jam Lagi Yang Kira-kira Sekitar 19 Menit Satu Rokaat Nah Kita Hersyukur Dengan Mendapatkan Salat Salat Yang Seperti Dan Promote Yang Datang Kita Upayakan Dapat Momentum Momentum Seperti Salat Yang Tarawih Yang Lama Yang Tenang Bukan Salat Tarawih Yang Sekedar Jadi Bahan Nah Uzzubillah Sampai Jadi Bahan Sekedar Bahan Pembicaraan Bahan Tertawaan Ada Salat Tarawih Tercepat Kemudian Lalu Disebarkan Lewat Media Sosial Dengan Judul Bermacam Semacam Super Cepat Kemudian Kecepatannya Sekian RPM RPM Maksudnya Rokator Menit Jadi Bahan ketawaan Ini orang Cuma ketawa Aja Padahal Yang kita butuhkan Bukan itu Ya Tarawih Yang kita butuhkan Mana Salat Tarawih Yang tenang Yang telat Yang rumah Ninahnya Betul-betul Jaga Yang Rukumnya Tenang Dan agak lama Sujudnya Juga Begitu Nah ini Yang kita cari Bayangkan Seandainya Informasi Yang masuk Ke kepala Kita Masuk Ke Teling Lewat Telinga Kita Informasi Informasi Seperti Informasi Tentang Salat Yang Maja Salat Yang Lama Yang Salat Malam Satu Salat Malam Yang Dikerjakan Di Tengah Malam Kadang Kalau kita Lihat Di Jogja Alhamdulillah Kita bisa Temukan Ada Salat Tarawih Yang Dikerjakan Mbak Isya Dan itu Udah Umum Tapi Juga Ada Yang Dikerjakan Tengah Malam Jadi Ada Yang Datang Ke Salat Masjid Masuk Wilayah Sleman Begitu Sampai Masjid Karena Belum Pernah Datang Begitu Sampai Selesai Salat Isya Kemudian Salat Setelah Selesai Nunggu Duduk Terus Lihat Jamaahnya Bubar Gak Ada Kudu Gak Gak Ada Apa Dari Tamir Terus Jamaahnya Bubar Ini Kok Gak Tarawe Ternyata Yang Bersang Kota Gak Ngerti Kalau Disitu Tarawe Setiap Malam Dilaksanakan Jam Satu Malam Dan Jamaahnya Begitu Semua Jamaahnya Begitu Semua Jamaahnya Bagus Setelah Selesai Isya Salat Badi Isya Terus pulang Nanti Jam Satu Ke Masjid Ini kan Unik Ada yang Tetap Dapat Jamaahnya Tapi Pelaksanaannya Ngejar Waktu yang Mendekati Waktu yang Utama Karena Waktu yang Utama Untuk Salat Malam Di Akhir Bukan Di Awal Meskipun Kalau Terus Milih Sendirian Dengan Berjamaah Tentu Lebih Utama Berjamaahnya Meskipun Di Awal Malam Tapi Ini Ideal Jamaahnya Dapat Dan Waktunya Mundur Waktunya Jam Satu Dan Tiap Malam Ternyata Gak Ada Gak Ada Kutugnya Dan Begitu Selesai Langsung Hubar Hal Seperti Ini Kalau Itu yang Mengisi Kepala Kita Itu yang Kita Dengarkan Yang Kita Lihat Kita Baca Pasti Mengaruhi Ramadhan Maka Evaluasi Kita Masih Ramadhan Bagaimana Caranya Kita Mengisi Kepala Kita Mengisi Lewat Mata Di telinga Kita Hal Hal Yang Seperti Supaya Kualitas Kita Meningkat Mungkin Sebagian Ada Yang Sudah Sempat Mendengar Bagaimana Ada Salah Salah Kustad Alumni Al-Azhar Mesir Yang Berkesempatan Melaksan Ikut Solat Di Mesir Di Salah Satu Masjid Dan Sempat Solat Waktu Itu Diajak Oleh Sheikh Al-Azhar Ikuti Masjid Tersebut Dan Di Awal Solat Tarawih Di Rokat Pertama Yang Dibaca Dari Surat Al-Baqad Alif Al-Azhar Karena Beliau Juga Hapal Al-Quran Yang Bisa Ikuti Sampai 50 Ayat Belum Juga Rukuk Dan Ke 60 Ayat Belum Juga Rukuk Terus Ternyata Beliau Diajak Sama Masjid Ini Solat Di Masjid Yang Ini Masjid Yang Para Penghapal Al-Quran Jadi Solat Tarawih Ba' Da' Isha Dan Berakhir Sampai Dengan Menjelang Solat Ini Pengalaman Luar Biasa Tapi Sayangnya Kemudian Beliau Berkomentar Beliau Mengatakan Tapi Saya Juga Ikut Kesitu Pas Hari Berikutnya Diajak Lagi Saya Nampaikan Afwan Dan Ikut Lagi Kampok Sayang Hari Kalau Dapatnya Di Kesempatan Sebaik Ini Hanya Cuma Sekali Sementara Memungkinkan Bisa Ngikuti Yang Kedua Ketiga Kelima Yang Seterusnya Tapi Kita Bisa Mungkin Kita Juga Kalau Berada Dalam Posisi Seperti Itu Termasuk Yang Seperti Itu Masih Mending Mungkin Ada Gak Sampai Selesai Lalu Pulang Kok Enggak Rukuk Rukuk Mungkin Ada Yang Bisa Jadi Setelah Dua Ruk Langsung Pamit Atau Langsung Keluar Diam Diam Terus Pergi Menghilang Karena Panjang Yang Luar Biasa Kalau Mulai Mbak Isha Kemudian Berakhir Sampai Menjilang Sahur Kira-kira Berapa Jam Yang Paling Tidak Sekitar 8 Jam Dan Itu Ternyata Sejak Ramadan Sampai Akhir Ramadan Mereka Begitu Rukun Sekali Lagi Hal Seperti Ini Yang Sering Kita Bicarakan Musolat Tarawih Tilawat Al-Qur'ah Kajian Dan Semua Yang Berhubungan Dengan Menambah Pengetahuan Puasa Keimanan Ketahuan Pasti Kualitas Kita Akan Perubahan Dan Kalau Itu Yang Terjadi Pada Kegiatan Kita Harian Kita Yakin Kondisi Kita Pasti Akan Perubahan Nggak Mungkin Seperti Yang Sekarang Ini Kalau Kita Bisa Mengkondisikan Jadi Kita Berada Pada Posisi Seperti Ini Kita Yakin Kondisi Umat Secara Keseluhan Bisa Berumah Nah Kita Mulai Dari Siapa Kita Mulai Dari Diri Kita Apa Yang Kita Bicarakan Termasuk Termasuk Apa Yang Kita Share Apa Yang Kita Share Itu Sesuatu Yang Bisa Memberikan Manfaat Bagi Orang Nah Kalau Sudah Seperti Ini Lama Kelamaan Orang Bukan Melihat Melihat Apa Yang Kita Share Itu Selalu Bermanfaat Akhirnya Orang Menunggu Menunggu Apa Yang Kita Set Yang Kita Bagikan Karena Selalu Yang Bermanfaat Nah Ini Kalau Sudah Menjadi Perilaku Maka Kita Lihat Perubahannya Dalam Beberapa Tahun Kedepan Termasuk Ini Proses Mematakan Dan Mendewasakan Kita Kenapa Kok Bisa Orang Orang Di Zaman Zaman Dulu Dan Itu Berlangsung Berabad Abad Mereka Pada Usia 15 Sampai 20 Tahun Mereka Sudah Punya Perang Perang Yang Senang Strategis Kalau Bicara Ilmu Ilmu Luar Biasa Coba Baca Biogran Yang Safi Dia Dia kan Baru Usia 17 Tahun Orang Bilang Sekarang AB Tapi Jadi Mufti Jadi Mufti Adinya Levelnya Bukan Lagi Setidak Ketua Majelis Ulama Jadi Mufti Ada Orang Berada Pada Posisi Usia Baru 20 Tahun 17 Tahun 18 Tahun Jadi Mufti Di Masjid Haram Ini kan Bukan Persoalan Cuma Ilmunya Kematangan Kedewasaan Kehati-hatian Dan Sederet Perangkat Untuk Jadi Mufti Terus Pertanyaannya Itu Kapan Belajarnya Kapan Belajar Di Waktu Itu Gak Ada Alat Alat Super Sekarang Sekarang Ini Kalau Ada Pertanyaan Dari Seseorang Kemudian Misalnya Gak Terlalu Ingat Dengan Teks Hadis Ketika Ada Pertanyaan Muncul Hadis Buka HP Terus Kemudian Memastikan Redaksi Hadis Sambil Menanya Menyampaikan Pertanyaan Karena Nanya Smart Pintar Ini Yang Smart Itu Pond Yang Menggunakannya Pemiliknya Belum Tentu Smart Belum Tentu Cerdas Terbantu Terbantu Di Zaman Ulama Ulama Dulu Kan Tidak Pakai Alat Alat Dan Penguasaannya Luar biasa Penguasaan Ilmu Kan Hebat Sekali Gimana Caranya Beliau Beliau Berapa Lama Waktunya Tapi Kita Lihat Dalam Usia Seperti Itu Dan Bukan Cuma Ilmunya Kalau Bicara Ilmu Tadi Kita Sebutkan Imam Shafi Kemudian Ada Sedara Nama Imam Imam Yang Usianya Masih 20an Jadi Dan Kalau Kita Bicara Sejarah Indonesia Kita Lihat Coba Baca Biografinya Tokoh Tokoh Nasional Di Era Kemerdekaan Sumpah Pemuda Pemudanya Itu Usianya Berapa M Nasir Waktu itu Usianya Berapa Soekarno Usianya Berapa Bung Hata Usianya Berapa Dan Silahkan Cari Tokoh Nasional Di Era Apa Usianya Seperti Beberapa Politisi Sekarang 50 60 Atau Usianya Di 20an Artinya Bukan Cuma Tadi Bukan Cuma Ulama Yang Berabad Dan Sering Berulang Selama Berabad Tapi Kita Temukan Ada Pada Bidang Bidang Yang Baik Nah Kalian Di Bahan Evolasi Kita Kenapa Mereka Bisa Dalam Usia Yang Sangat Mudah Dengan Kiprah Yang Luar Biasa Ada Usia 20 Bukan Cuma Sudah Selesai Proses Belajarnya Tapi Sudah Mulai Bisa Mandiri Secara Ekonomi Di Waktu Yang Sama Kita Menungkan Sekarang Ini Belajar Kita Umur Belajar Kita Tambah Panjang Yang Kedua Gak Pinter Yang Ketiga Secara Ekonomi Juga Gak Mampan Makanya Begitu Lulus Lulus Usia 22 23 Kalau Dibilang Menguasai Apa Ya Gak Jelas Artinya Yang Menguasa Dari Sisi Ilmu Gak Jelas Dan Bukan Orang Yang Betul Mumpuni Tapi Kalau Dibilang Mampan Secara Ekonomi Jelas Belum Tapi Kepingin Nikah Kuat Sekarang Dikerja Teman-teman Ditanya Terus Kapan Dekat Tapi Dewasa Juga Enggak Dan Kedewasa Juga Dapat Dengan Persoalan Persoalan Kehidupan Dan Bulan Sawal Ini Ada Yang Mengunggah Di Akun Mencatat Angka Pernikahan Dalam Setahun Tapi Di bawahnya Langsung Mencatat Angka Perceraian Dalam Setahun Ada Persoalan Yang Serius Dari Seribu Dari Sekian Ribu Pernikahan Yang Ada Ternyata Angka Perceraian Juga Ribuan Mendekati Angka Pernikahan Jadi Artinya Jumlah Perceraian Di Anak Kita Ini Meningkat Luar Biasa Dan Ternyata Bukan Cuma Indonesia Berarti Ada Persoalan Tata Kehidupan Rumah Naga Kita Yang Berusaha Ada Anak-anak Yang Tidak Siap Untuk Berumah Naga Meskipun Kadang-kadang Kalau Lihat Akunnya Bagus-bagus Kita Bicara Akun Kalau Lihat Akun Facebook Instagram Masya Allah Tau Usianya Luar Biasa Saya Sampai Dapat Kalimat 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 Dari Mana Kok Bagus Bagus Ini Di akun Ya Tapi Pas Lihat Orangnya Kok Beda Sekali Adanya Sama Sedangkan Tidak Dewasa Tenunan Kita Rusak Dirusa Dengan Cara Apa Kebiasaan Yang Sudah Ada Kita Dipertahankan Tapi Rusak Begitu Kita Rugi Kita Rugi Karena Kita Sudah Membiasakan Coba Selama Bulan Ramadan Ada Yang Sampai Sudah Terbiasa Bukan Terbiasa Bangun Terbiasa Bangun Sampai Tidak Perlu Alah Ramadan Jadi Bangun Setengah Empat Kita Gampang Coba Apalagi Perhatikan Pada Semuluh Hari Terakhir Di Bulan Ramadan Ada Yang Mau Soal Yang Gak Yidikan Itu Bangun Setengah Empat Ada Yang Jam Tiga Sampai Bangun Tidak Lagi Dan Bisa Tapi Kenapa Ini Belum Sampai Satu Bulan Dari Ramadan Langsung Ilang Semuanya Sekarang Bangun Subuh Jadi Susah Lagi Subuh Jadi Masbuk Lagi Padahal Sekarang Kalau Kita Menerapkan Dengan Cara Yang Ada Di Ramadan Yang Dianggap Sudah Terlambat Berapa Banyak Di antara Kita Yang Bangun Jam Empat Lewat Sepuluh Menit Sudah Seandainya Itu Terjadi Sekarang Di Bulan Syawal Itu Kan Tidak Terlambat Belum Subuh Masih Bisa Witir Dan Masih Bisa Persiapan Salat Subuh Tapi Yang Terjadi Kan Bangun Jam Ya Kita Bicarakan Kondisi Secara Umum Nah Apa Yang Sudah Kita Biasakan Kita Pertahankan Jangan Sampai Berhenti Dan Kita Mengatakan Ramadhan Di Bulan Ramadhan Target Membaca Quran Di Luar Ramadhan Juga Target Tetap Ada Kan Sama Kur'an Ya Kur'an Target Bisa Buat Kalau Kegiatan Sampai Kalau Kita Di Ramadhan Yang Kuliah Tetap Kuliah Yang Ngantor Tetap Ngantor Sekarang Juga Kalian Sahwal Tetap Kuliah Tetap Ngantor Ya Masih Bisa Nah Ini Yang Kita Coba Kita Perlahankan Kalau Bisa Jangan Sampai Berhenti Jangan Sampai Apalagi Hilap Yang Sampai Ini Berakhir Dengan Berakhirnya Ramadhan Nah Kebaikan Ini Kita Coba Pertahankan Kalau Membutuhkan Lingkungan Cari Lingkungan Atau Kita Membuat Lingkungan Kondisikan Lingkungan Kalau Membutuhkan Teman Cari Teman Maka Milih Teman Jadi Penting Kalau Membutuhkan Bacaan Membutuhkan Penguatan Penguatan Cari Bacaan Dan Penguatan Untuk Mempertahankan Keimanan Kita Karena Harganya Mahalnya Luar biasa Nah Ini Beberapa Hal Yang Bisa Sampaikan Dengan Bulan Sawal Yang Baru Kita Jalan Ini Sekaligus Ini Kajian Perdana Untuk Kajian Rutin Tafsir Kita Ini Setelah Libur Di Akhir Ramadan Kita Berharap Mudah-mudahan Semangat Untuk Belajar Masih Tetap Terjaga Semangat Mengerjakan Beberapa Ketaatan Juga Masih Bisa Kita Rawat Masih Kita Bisa Bertahankan Bahkan Kalau Yang Punya Semangat Semakin Meningkat Selain Untuk Duitnya Coba Berbagi Dengan Yang Lain Ini Salah Satu Manfaat Kehadiran Media Sosial Orang Untuk Menampilkan Kebaikan Tidak Perlu Seperti Kalau Media Media Yang Lama Media Tradisi Media Media Lama Atau Media Mas Tapi Semua Kita Bisa Bisa Terlibat Ada Mungkin Dengan Tulisannya Ada Dengan Videonya Ada Dengan Editan Editannya Ada Cuplikan Silahkan Subahkan Kebaikan Kebaikan Supaya Ada Di Jagat Atau Di Dunia Maya Lebih Dominar Yang Berisi Kebaikan Kalau Perlu Kata-kata Kunci Yang Jelek Kita Isi Dengan Kebaikan Masukkan Di Beberapa Mesin Pencari Selalu Yang Isinya Negatif Kalau Bicara Angkat 18 Ditambah Plus Nah Tapi Di Waktu Yang Sama Kita Mendapati Ada Guru Gurunya Al-Hafidh Ibn Hajar Di Usia 18 Tahun Beliau Wafat Nah Ibn Hajar Menceritakan Tentang Gurunya Bahwa Beliau ini Selain Hafidh Quran Pernah Mengimami Sholat Di Bulan Ramadan Mengimami Kami Beliau Juga Ahli Bahasa Beliau Juga Guru Kami Di Bidang Fikir Dan Beliau Wafat Di Usia 18 Tahun Nah Di 18 Tahun Beliau Sudah Wafat Dan Punya Karya Punya Murid Murid Lalu Belajarnya Kapan Dan Muridnya Sekelas Al-Hafidh Ibn Hajar Dan Beliau Al-Hafidh Ibn Hajar Memuji Gurunya Karena Kualitas Keilmuannya Yang Artinya Kan Berarti Gurunya Ngajarnya Kira-kira Di Usia 15 Tahun 16 Tahun 18 Tahun Sudah Meninggal Ya Kira-kira Ngajarnya Di Usia Begitu Kira-kira Ngajarnya Di Usia 15 16 17 Nah Ini Menunjukkan Bahwa Usia-usia Tersebut Berhasil Dalam Oleh Para Ulama Kita Dengan Karya-karya Yang Biasa Nah Ini Yang Bisa Kami Sampaikan Mudah-mudahan Ini Bisa Menjadi Penyemahan Kita Untuk Mengawali Kaisian Kita Ini Dan Bulan Shawwal Ini Di Di Awal Kita Mulai Mempertahankan Mulai Untuk Menampaki Hal-hal Yang Baru Yang Positif Untuk Hidupan Kita Sekaligus Kita Berharap Mudah-mudahan Ada Perubahan Perubahan Kedepan Baik Untuk Peribadi Kita Untuk Umat Dan Bangsa Mekan Wa-baka'alam Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Sampai